Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Nah, dalam suasana libur lebaran begini, Radar Petarung tetap akan menyajikan video seputar dunia pertarungan Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman Intro dulu bosku Terima kasih telah menonton Telah sering disinggung sebelumnya, bahwa beberapa petarung UFC dikenal memiliki metode pelatihan yang sangat keras Sehingga memperbesar resiko terjadinya cedera selama training camp atau sekedar rutiniti conditioning Bahkan, Mimin membuat video khusus tentang gym aka yang secara konsisten menerima kritik karena kasus kecelakaan pada atlet selama berlatih Namun, di luar petarung UFC yang berlatih di aka masih banyak juga loh yang menjalani camp pelatihan intens menjelang Namun, beberapa petarung UFC ini malah menguji diri mereka dengan cara-cara yang jauh dari kesan aman selama pelatihan untuk bertarung Nah, beberapa latihan akan tampak aneh, menyakitkan namun sekaligus menghibur Berikut ini, petarung UFC dengan rutinitas latihan yang berbahaya Di daftar peringkat pertama ada Tony Ferguson Ya, nama pertama yang akan muncul ke kepala bila berbicara tentang latihan aneh tentulah petarung nyentrik yang satu ini Tony L. Kukui Ferguson Mantan juara interim kelas ringan UFC ini terkenal dengan rutinitas latihannya yang gila dan tak biasa L. Kukui mendorong batas kemampuan manusia ke titik tertingginya Petarung kelas ringan UFC yang kini menempatkan posisi peringkat 6 konten tersebut Membangun berbagai peralatan latihannya sendiri ketika menjalani camp pelatihannya di Big Bear, California Di internet, beradar luas nih video yang mengekspos keunikan sesi latihan Tony Ferguson Yang paling terkenal adalah ketika ia menendang batang besi dengan tujuan mengkondisikan fisiknya tetap kuat dan siap memantai musuh Kuat sih kuat, tapi ngilu juga kalau kita melihatnya Lalu, ia juga sering mengangkat ban-ban kendaraan barat dan memukulinya Di Instagramnya, ia juga terlihat menuruni tanggah dengan posisi merangkak Faedahnya apa sih Pak Tony? Tony Ferguson tak tanggung-tanggung ketika ia ingin menghibur fansnya Apapun ia lakukan agar para penggemar tetap meliriknya termasuk dengan melakukan hal-hal berbahaya Coba sobat lihat ketika ia mengangkat beban di gym dengan keadaan posisi kayang Tentu itu akan sangat aneh, riskan dan menyakitkan Ya, belum lagi ia sering menggunakan alat-alat gym lainnya dengan posisi yang tidak lazim Betapapun Tony Ferguson menjalani metode pelatihan yang nyelene Tetapi, hal tersebut telah terbukti membuatnya pernah memenangkan 12 pertarungan kelas ringan UFC secara berturut-turut Jadi tidak dapat disangkal bahwa teknik-teknik uniknya berhasil di oktagon Yang kedua, ada Shane O'Malley Karena kemasyurannya dalam mengget perhatian publik Dengan sesi latihannya, kehadiran Tony Ferguson menginspirasi petarung lainnya Untuk tak mau kalah melakukan latihan unik dan berbahaya juga Salah satunya adalah si gula Sugar Shane O'Malley adalah salah satu petarung populer Di UFC saat ini Pesaing bantam week ini dikenal dengan rambutnya yang berwarna-warni dan gayanya yang sangat mencolok Namun, O'Malley juga membawa sikap unik pada pelatihan MMA-nya mengikuti jejak Tony Ferguson O'Malley merilis klip pendek menyoroti metode pelatihannya yang tidak ortodoks alias tak biasa Meskipun video tersebut mungkin bukan rutinitas latihan yang sebenarnya Video tersebut memamerkan keterampilan koordinasinya yang mengesankan Instagram Sugar penuh dengan aksinya yang mempraktikan teknik pelatihan lucu dan menghibur Terima kasih telah menonton! Sebelum lanjut, Mimin ingin kembali mengingatkan kalian Untuk bergabung bersama Fanspec Radar Petarung di Facebook dan Instagram Cek aja linknya di kolom deskripsi Yang terakhir ada Emil Mik Yang selanjutnya adalah aksi petarung kelas welter UFC asal Norwegia Emil Valhalla Mik yang bentuk fisik mirip dengan nenek moyang Vikingnya Dia menetap di Norwegia, dimana dia menjalankan gymnya sendiri, MMA Trondheim Sementara di Las Vegas, Mik menjalani pelatihan dengan veteran UFC, Diego Sanchez Dan pelatihnya Joshua Fabia Ketika ia diwawancarai Tom Taylor untuk South China Morning Post Mik menceritakan bagaimana berbahayanya bentuk latihan yang ia jalani ini Saya pergi dalam sebuah mode keyakinan penuh Semua yang mereka suruh saya lakukan Saya akan melakukannya 100% Coba, itu adalah omong kosong paling gila yang pernah kulakukan Pada satu titik, Joshua, dia mengejar kita di dalam oktagon dengan pedang atau pisau sungguhan yang tajam Untuk membuat kita tetap bergerak, kata Mik Wow, hmm, kalau salah dikit aja, rumah sakit dah tuh Nah, itu tadi beberapa aksi unik petarung selama sesi latihan yang mereka jalani Ada yang mau gak nih latihan kayak mereka? Hehehe, kirim tanggapan kalian di kolom komentar ya Sekian video yang dapat radar petarung sajikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Klikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sempat petarung Tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts Stay tuned Terima kasih telah menonton